Sampah Sampah itu dibedakan menjadi Tiga jenis Ada sampah organik Sampah anorganik Dan sampah B3 Sampah organik Sampah organik merupakan Sampah dari sisa-sisa makhluk hidup Yang sangat mudah untuk dikurangi Oke, salah satu contohnya adalah Sampah dedaunan Sampah ranting pohon Dan juga sampah-sampah sisa makanan manusia Atau limbah rumah tangga Sampah anorganik merupakan Sampah yang sulit untuk terurai Dan sampah yang pengolahannya Membutuhkan bahan lain Contoh dari sampah Anorganik sendiri adalah Seperti gelas plastik Kaleng, botol plastik Atau botol kaca Dan bahan-bahan lainnya Limbah B3 merupakan Limbah berbahaya dan beracun Suatu limbah dapat ditatakan sebagai limbah B3 Apabila memiliki sifat yang beracun Berbahaya merusak lingkungan Dan merusak lingkungan hidup Contoh dari sampah B3 ini Yaitu seperti baterai, polidukas Sisa dari produksi Dan bahan-bahan lain yang memiliki sifat baju Kelompok kami sudah mengimplementasikan Salah satu cara pengolahan sampah organik Yaitu ini adalah kandang magut Yaitu mudidaya magut Yuk kita lihat sama-sama bareng ke dalam Oke itulah beberapa tips and trick dari kelompok KKN Bogor Cup 16 Semoga dengan video ini bermanfaat bagi masyarakat Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh